Intro Ketua Komisi 9 DPR RI Veli Esteli Taruntunewe bekerja sama dengan BKK Bensoisi Utara menggelar promosi dan KIE pencegahan stunting bersama mitra kerja dan kegiatan momentum yang bertempat di kediaman mantan Wakil Bupati Minasa Selatan Vincetwela Kecamatan Tumpaan pada Jumat 2 Desember Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menekan dan mencegah angka stunting di Selaisi Utara Dalam sambutannya, Veli menyampaikan beberapa gejala stunting pada anak Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya Berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda Menyingkapi hal itu, Veli Sapatna Akrabnya mengajak para masyarakat, terutama ibu hamil untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kandungannya ke fasilitas kesehatan yang ada Apalagi menurut dia, dampak stunting umumnya terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada seribu hari pertama anak Hitungan seribu hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun Fair mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya pemersian kesehatan Karena menurut dia, pemerintah menjamin dan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui BPJS Kesehatan Lebih lanjut lagi, Fair juga mengajak para orang tua untuk dapat memberikan AC eksklusif kepada bayi dari lahir hingga 6 bulan pertama Hal ini untuk memenuhi asupan gisi bagi para bayi Fair menyatakan untuk mencegah terjadinya stunting di keluarga masing-masing bisa dilakukan melalui 8 fungsi keluarga yakni agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan peminan lingkungan Sama supaya masyarakat minah asas selatan dan masyarakat selawesi pada umumnya biar tidak punya anak-anak tak Karena stunting ini adalah program prioritas nasional dari Pak Jokowi Daudo yang dimana kita tahu ketua tim pelaksananya dari BKBN tapi yang boleh dibilang pengarahnya adalah Bapak Wakil Presiden ini penting sekali untuk negara kita bahkan stunting ini dilakuti oleh banyak negara dimana ketika mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki gini anak akhirnya anak ini stunting dan dia akan menjadi beban keluarga juga akan menjadi beban negara yang itu sebabnya kita perlu untuk mengkampanyakan secara masif agar semua keluarga tahu bagaimana untuk kalau dia pengen punya keluarga yang orang tua bukan cuma keluarga berencana tapi bagaimana dia punya keluarga yang berkualitas jadi anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga itu anak-anak yang akan membanggakan keluarganya bahkan akan membanggakan bangsa saya kira ini berpensi jadi ada hal ini tidak datang begitu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang paling kecil sekalipun misalkan bagaimana dia harus menjaga lingkungannya bagaimana dengan air bersih bagaimana dengan sanitasi kemudian bagaimana mereka harus memilih tangan yang lebih baik bagaimana memberikan asupan gisi kepada anggota keluarganya kemudian bagaimana menjadi orang tua yang mengasuh anak-anaknya seperti anak-anaknya jadi anak-anak ini bukan diberikan lagi makanan yang bergisi saja tapi bagaimana dia memberikan pendidikan yang baik kemudian bagaimana orang tua juga harus menyampingi putra-putrinya sampai mendapatkan imunisasi sering periksa kepelayanan kesehatan terdekat dan mendapatkan imunisasi lengkap untuk anak-anak yang hebat kemudian kita punya ketika kita di 2045 kita punya generasi yang disebut-sebut bonus ya yang generasi apa tuh coba? generasi sehat, unggul semuanya jadi kita di 2045 ini di Indonesia Emas kita boleh bangga kita boleh ada di jajaran negara yang hebat negara yang betul-betul bukan tersinggal bukan cuma sekedar maju tapi bisa memimpin ya kita ada di atas dan dengan negara lain yang memang betul-betul membanggakan bagi paling tidak di Asia itu yang penting turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran BKKBN Sulawesi Utara setelah runtuhene anggota DPRD Sulawesi Utara mantan wakil Bupati Minasa Selatan Vincetuela hukum Tua Desa Tumpan Satu Norman Tambarici toko agama dan masyarakat dari Kabupaten Minasa Selatan Ever mengabarkan untuk MMCTV Terima kasih telah menonton